Balik lagi lor, kita di Borgol. Ini aduk kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas bungku atas terdakwa Elvi. Elvi Yeni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, menjalani persidangan dengan agenda tuntutan oleh jaksa penonton umum di pengadilan TV Corp. Pengadilan Negeri Jambi dalam persidangan Elvi Yeni dituntut bersalah. Bagaimana informasinya? Kepantau. Bantauan, bangun. Elvi Yeni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, dituntut bersalah oleh jaksa penonton umum dalam persidangan kasus dugaan korupsi puskesmas bungku di pengadilan TV Corp. Pengadilan Negeri Jambi, 27 Maret 2023. Dalam tuntutan yang dibacakan JPU Kejaksaan Tinggi Jambi, Tito Supratman, disebutkan Elvi Yeni mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, dituntut 3 tahun penjara denda 100 juta rupiah subsidi dari 3 bulan. Elvi Yeni terjerat perkara dukaan korupsi pekerjaan pembangunan puskesmas bungku kecamatan Bacupang, Kabupaten Batanghari. Proyek yang dinilai total luas oleh ahli tersebut, mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah. Terdakwa terbukti bersalah dalam pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi. Junto Pasal 55 Aet 1 ke 1 KUHP Iqbal JIT TV, Leporka